Dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat Tarakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman saat berbuka puasa, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan atau Badan Pomp Kota Tarakan menggelar sidak ke Pasar Ramadan sekaligus uji lab dan mengambil sejumlah sampel makanan dan minuman yang dijual di Pasar Ramadan Pamusian. Ditemui usai sidak dan uji lab, Badan Pomp Kota Tarakan, Rosa Yuvita mengatakan, Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dari penggunaan zat-zat berbahaya pada makanan dan minuman. Dan telah dilakukan pengecekan terhadap 42 sampel makanan dan minuman untuk mendeteksi 4 jenis zat berbahaya diantaranya borax, formalin, rhodamine B, dan mentanil zero. Namun setelah melakukan pengecekan dan uji lab, namun pada saat dilakukan uji lab terhadap sejumlah sampel makanan dan minuman yang diambil dari beberapa pedagang di bazar ini, Tidak satu pun dari makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Rosa Yuvita menerangkan, pada tahun ini hasil yang diperoleh juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni tidak adanya terdeteksi makanan atau minuman yang mengandung 4 zat yang berbahaya. Selain itu ada juga perbedaan yang dilakukan pada tahun ini, yaitu proses uji lab dilakukan secara langsung di lokasi bertujuan untuk memberikan hasil yang transparan kepada para pedagang dan pengunjung sekaligus menjadi sarana edukasi. Di bulan Ramadan, tujuannya adalah kita melakukan sampling untuk mengetahui apakah pangan yang beredar di takdir ini mengandung bahan pangan yang berbahaya. Jadi kita lakukan 4 parameter, yaitu rhodamine B, metanil zero, kemudian borax, dan formalin. Rosa Yuvita berharap, dengan dilakukannya sidak dan uji lab ini, para pedagang tidak menggunakan zat berbahaya pada makanan dan minuman. Dan juga masyarakat, baik penjual dan pembeli, bisa mengetahui bagaimana cara memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi. Dengan melalui pengamatan pada produk pangan, mulai dari cek kemasan produk, label yang tertera di kemasan, izin edar produk, dan tanggal kadul warsa produk. Sementara itu, Panitia Pasar Ramadan, Sugiharjo mengatakan, kegiatan badan pom ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Sebaiknya badan pom kedepannya bisa membuat peraturan dan sanksi bagi pedagang yang menjual makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Agar pramusian ini tetap menjadi Pasar Ramadan yang dikenal dengan makanan dan minuman sehat dan tidak mengandung zat berbahaya. Cukup positif sekali, karena BPKON ini bisa mengecek seluruh makanan yang ada di Pasar Ramadan, sehingga Pasar Ramadan ini berangkat. Keluruhan panggung saya itu bisa bebas daripada zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Kami sangat ambil positif sekali, karena memang BPKON ini setiap tahunnya pada Pasar Ramadan itu, kering menguji tetapi tidak di tempat seperti itu. Selain itu, salah satu pengunjung Pasar Ramadan, Andri mengungkapkan, dengan adanya kegiatan badan pom ini, sangat bagus dan dapat memberikan rasa aman kepada para pengunjung. Andri berharap, para pedagang tetap jujur dalam menjual makanan dan minuman, serta bersaing dengan menjaga kualitasnya. Andri juga meminta agar badan pom melakukan pengawasan secara maksimal, agar warga masyarakat bisa terhindar dari zat-zat yang berbahaya, yang dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian. Anjas Mara, TVKU